Oke, pada video kali ini saya akan memberikan video tentang permasalahan yang terjadi ketika tanggal dan waktu sering berubah-ubah. Padahal sudah diubah, namun dia tetap berubah ketika laptop baru dihidupkan. Jadi masalahnya ini bukan hanya pada baterai Gmos ya, karena pada laptop zaman sekarang, itu kebanyakan tidak memiliki baterai Gmos lagi. Hanya pada laptop-laptop yang lama ya, yang masih menggunakan baterai Gmos. Bisa ditandai dengan ketika kita membuka laptop, biasanya di situ ada baterai Gmosnya, kita tinggal mengganti saja baterainya. Harganya kurang lebih Rp 5.000-30.000an satu baterainya. Dan ketika mengganti baterai itu, maka masalah seakan selesai. Namun, untuk laptop-laptop terbaru sekarang, itu tidak memiliki baterai Gmos lagi. Bisa kita lihat pada motherboard ini tidak ada ya, baterai Gmos satupun. Jadi, dimanakah baterainya? Baterainya dia menggunakan daya dari baterai laptop ini. Jadi, otomatis baterai laptopnya harus bagus juga ya, sehingga dia bisa menyimpan daya. Jika baterai laptopnya rusak, otomatis dayanya tidak akan tersimpan. Maka dari itulah akan terjadi perubahan pada tanggal dan waktu kembali seperti awal lagi dia. Tidak tersimpan. Jadi, solusinya kita harus melakukan cek pada bagian baterai, atau melakukan pergantian baterainya. Pada umumnya, baterainya memang sudah rusak, sehingga tidak bisa menyimpan tanggal dan waktu seperti pada umumnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.